Terima kasih masih bersama Atta Hatam TV dalam segmen Ngopi alias Ngobrol Pintar. Perlu kami informasikan bahwa untuk memahami secara penuh konten ini, sebaiknya nonton videonya secara tuntas dari part 1 sampai part 4. Dan alangkah baiknya, jangan di-skip videonya. Dan untuk mendapatkan video-video tersebut, linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih, selamat menonton setelah pesan-pesan berikut ini. Lalu hal terakhir yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan apakah wabah corona ini sebagai tantangan atau juga sebagai kesempatan di mana iman kita diuji. Saya mulai dari hal yang pertama, apakah wabah ini sebagai tantangan? Di dalam situasi saat ini, ketika dunia kita dilanda badai virus corona yang merenggut tulluhan ribu manusia, kita bisa saja menjadi sama seperti para murid Kristus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Paus Franciscus ketika menyampaikan kot bahsat adorasi Ekaristi di Fatikan pada Jumat 27 Maret 2020 yang lalu. Kita mungkin bertanya dengan nada yang sedikit kecewa, sanksi, bahkan mungkin tidak percaya kepada Tuhan yang kita imani. Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Engkau tidak peduli dengan kami anak-anak yang sedang dilanda kecemasan, ketakutan, sedang berada dalam bahaya. Tuhan bukan tidak peduli. Tuhan justru sangat peduli dengan kita umatnya, melalui pelbagai macam bentuk, pelbagai macam cara, melalui orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Dan karena itu dalam konteks ini, bagi saya badai virus corona ini menjadi suatu tantangan bagi kita untuk berpikir, untuk bertindak yang benar. Sebagaimana yang diinstruksikan oleh pemerintah atau juga melalui arahan-arahan gereja. Kita ditantang untuk setia pada instruksi-instruksi, seperti tinggal di rumah, jaga jarak, menghindari kerumulan yang bersifat masal, jaga kesehatan, rajin berjemur, kerja dari rumah, berdoa dari rumah, atau juga sejumlah instruksi-instruksi lainnya. Tujuannya supaya kita bisa memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Kita semua ditantang untuk mampu melakukan semua itu. Sebab virus corona itu tidak bergerak. Kita yang memindahkannya. Oleh karena itu, jika kita semua berhenti bergerak, alam arti tidak keluar rumah, maka virus berhenti berpindah ke orang lain. Karena itu, kita semua pasti bisa mencegah penyebaran virus ini. Jika setiap kita berani untuk hilangkan sikap-sikap seperti yang diungkapkan oleh Romo Ino Sutan dalam satu acara talk show di Radio NG beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, hilangkan sikap kembelis. Sikap tidak hilang, lengah, tidak percaya terhadap semua instruksi yang disampaikan oleh pemerintah, atau arahan-arahan gereja, atau juga petugas-petugas kesehatan. Yang kedua, sikap kembeleja, sikap tidak peduli, tidak anggap serius terhadap semua hal baik yang disampaikan untuk memutuskan mata rantai virus corona ini. Dan yang terakhir, kembelua, sikap keras kepala, tidak taat, tidak taat pada semua instruksi. Itu yang pertama. Terkait dengan virus ini tentu menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana kita menata hidup, menata diri kita berhadapan dengan bahaya virus ini. Hal kedua, menurut saya pada virus corona ini menjadi suatu ujian bagi iman kita. Apakah kita masih mau bertahan dalam situasi yang mencemaskan dan menakutkan ini? Dan pada saat misa adorasi di Fatikan, pada tanggal 27 Maret 2020 yang lalu, Paus Franciscus sangat berharap agar semua umat katolik dan kristen dari berbagai denominasi gereja di seluruh dunia, supaya bersatu dalam momen penting ini. Paus Franciscus mengatakan bahwa bagaimana wabah COVID-19 ini telah menyatukan kita di dalam kemanusiaan kita bersama dengan saudara dan saudari. Kita telah menyadari bahwa kita berada di dalam perahu yang sama. Kita semua rapuh, kita semua bingung. Tetapi pada saat yang sama, kita harus menyadari bahwa kita semua dipanggil untuk mendayung bersama. Paus Franciscus menggunakan kisah para murid di atas perahu yang sedang diterjang oleh badai yang tak terduga dan Yesus tertidur di muridan. Ketika para murid memanggil Yesus, mereka sebenarnya juga mau membuktikan iman mereka bahwa Yesus pasti akan membantu. Namun ternyata Yesus menegur para murid karena dia tahu bahwa iman mereka masih kurang. Padahal, para murid tidak pernah berhenti percaya kepadanya. Bahkan, para murid datang memanggilnya untuk meminta bantuan. Tapi kita melihat di sini, bagaimana cara mereka memanggilnya? Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Para murid berpikir bahwa Yesus tidak tertarik akan nasib hidup mereka. Tidak merasa peduli terhadap mereka. Padahal, dia lebih dari siapapun. Saat ini ketika kita berada di dalam situasi di mana kita dilanda badai COVID-19, Tuhan sebenarnya sangat peduli dengan kita. Dia hadir melalui orang-orang yang selalu memberi petunjuk yang baik. Petunjuk yang benar untuk kita. Supaya kita bebas dari bahaya virus ini. Tuhan memanggil kita untuk beriman sekalipun kadang kita seperti para murid yang tidak terlalu percaya kalau Tuhan selalu hadir dan ikut campur tangan di dalam situasi hidup manusia. Tetapi sekalipun demikian, merasa selalu terdorong untuk tetap datang dan tetap percaya kepada dia. Saat pencobaan seperti sekarang ini adalah sebuah waktu bagi kita untuk memilih. Bukan waktu penghakiman diri sendiri, tetapi penghakiman kita bersama. Waktu bagi kita untuk memilih apa yang penting dan apa yang berlalu. Waktu bagi kita untuk memisahkan apa yang perlu dari apa yang tidak perlu dalam hidup kita ini. Saat ini adalah waktu untuk mengembalikan hidup kita ke jalur yang benar. Yang berkenan untuk diri kita sendiri. Berkenan untuk Tuhan. Dan berkenan untuk sesama manusia. Karena itu, kita sebagai putra-putri Allah belajar menerima dan mencintai situasi pandemi COVID-19 ini dengan melihat, merasakan, dan mengalami kehadiran kasih Tuhan yang hidup dan menyelamatkan kita. Semoga Rahmat Pascah, Kristus yang kita rayakan dalam kesendirian di rumah keluarga dan komunitas masing-masing memberikan hidup dan harapan yang baru bagi sejarah perjalanan iman kita. Kita menjaga kesehatan dan memelihara kehidupan bersama. Kita diajak untuk semakin mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengandalkan Dia. Gembala yang baik yang selalu menjaga dan merindungi kita. Semoga kita semua, umat Tuhan yang mengalami invasi COVID-19 saat ini, terus bersatu dalam doa, buang semua ego masing-masing. Mari bergandengan tangan dengan pemerintah untuk melawan penyebaran virus ini di setiap kota sampai di ujung desa. Tuhan Yesus akan membentengi dan melututkan seluruh gereja jika iman kita tetap teguh dan menjadikan rumah-rumah kita sebagai menara. Rumah doa di rumah kita masing-masing. Dengan ini, semua roh ketakutan, kekhawatiran, dianti dengan roh damai sejahtera, roh sukacita, ketenangan dan kekuatan. Tinggikan dan besarkanlah Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan bangkit di setiap rumah orang-orang yang percaya padanya. Inilah satu kekuatan di mana kita perlu menghidupkan kembali doa-doa di rumah-rumah atau keluarga-keluarga kita yang mungkin selama ini sudah mulai pudar atau bahkan hilang. Karena itu kekuatan misalnya lain sebenarnya membantu kita untuk menghidupkan kembali doa-doa secara individu atau komunitas keluarga di setiap rumah. Oleh karena itu, pada bagian akhir saya mengajak kita semua untuk tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, sering berjemur, bekerja dari rumah, berdoa dari rumah. Kita pasti bisa melawan COVID-19 ini jika kita patuh, jika kita setia melaksanakan instruksi pemerintah dan juga arahan-arahan gereja. Kita mempunyai tugas untuk menjaga kehidupan yang berharga ini. Sebelum terlambat, mari kita berusaha. Saya sepakat dengan Presiden Ghana soal COVID-19. Dia katakan demikian, ekonomi bisa dihidupkan lagi bila mati karena pengaruh COVID-19. Tetapi manusia jika mati karena COVID-19 tidak bisa dihidupkan lagi. Yang kita bisa buat adalah patuhi semua instruksi dan arahan supaya kita semua tetap hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahannya. Ya itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan jumlah pertanyaan yang Pak Felix sampaikan pada kesempatan ini. Ya semoga bisa membantu kita untuk bisa melewati perjuangan selama badai virus corona ini menerjaukan hidup kita, keluarga-keluarga kita, juga kehidupan kita. Sebab virus ini bukan hanya membatasi ruang gerak manusia, tapi bahkan juga membatasi kita dalam ekspresikan iman kita kepada Tuhan. Kita harus berdoa di rumah, berdoa di keluarga, di komunitas kita masih-masih. Terima kasih Pak Felix untuk kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.